Terjadilah pertempuran besar. Pertarungan antara Domain Janji dan Domain Tyrant. Dengan langit di atas Kuil Senlong sebagai medan perang, kedua pasukan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Adegan itu kacau balau. Prajurit, dengarkan perintahku. Membubarkan. Kaisar Merah tiba-tiba berteriak, dan ratusan tentara Kuil Senlong tiba-tiba menghilang dengan cara yang aneh dan ajaib. Teleportasi. Itu adalah taktik yang sama seperti sebelumnya. Kaisar Merah harus mengurangi jumlah musuh secepat mungkin. Dia harus membiarkan aliansi Dewa Naga menempati posisi yang menguntungkan. Oleh karena itu, teleportasi memainkan peran yang sangat penting saat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para prajurit Kuil Senlong menyerang seperti mesin penuai. Sosok mereka tiba-tiba muncul di hadapan musuh dan membunuh musuh dengan cara yang sangat kejam. Tidak mungkin untuk melindungi mereka. Membunuh. Huan Yang dan Luan Shen memimpin para prajurit dengan niat membunuh yang gila. Kemana pun mereka lewat, banyak mayat berjatuhan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Dalam pertarungan hidup dan mati, semua orang menggunakan keahlian khusus mereka. Tidak ada yang berani menahan diri. Pertempuran sengit itu sangat tragis dan penuh darah. Energi destruktif menyapu dan bergulir tanpa hambatan. Ceritan seakan mengisi kekosongan. Darah menghujani dari langit. Mayat dan praktisi yang terluka parah berjatuhan satu demi satu. Pertempuran telah berlangsung kurang dari setengah jam, dan bau darah yang menyengat telah menyebar. Ada banyak korban jiwa. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Berbagai macam keterampilan bela diri yang kuat muncul satu demi satu. Ledakan yang memekakan telinga memenuhi seluruh medan perang. Riak energi yang menakutkan terjadi dengan cara yang tidak terkendali. Kedua pasukan itu bertempur. Prajurit alam surga dan alam surgawi sama-sama menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan. Adegan tragis itu sungguh menggetarkan jiwa. Ciyuan, Zhang Wu Hun, lukamu belum sembuh. Apa menurutmu kamu bisa menghadapiku bersama? Luo Wu Chang berkata dengan nada menghina sambil menatap Ciyuan dan yang lainnya dengan tatapan dingin dan menghina. Ciyuan tidak menjawab. Dia tanpa ekspresi. Sebaliknya, dia bertanya, apakah penguasa istana Raja Ilahi tidak akan melakukannya sendiri? Luo Wu Chang, kamu ingin menghancurkan kami hanya dengan kalian berenam di alam transformasi ilahi. Anda terlalu meremehkan kekuatan kami, kata Zhang Wu Hun dengan suara yang dalam. Wajah lamanya penuh dengan keganasan. Zhang Tian Suan berkata dengan dingin, Huh, penjahat yang tidak tahu malu. Anda berkolusi dengan klan iblis. Anda adalah aib bagi istana Raja Ilahi. Berdengung, berdengung. Kekuatan mengerikan dari alam transformasi ilahi tingkat kelima menyembur keluar dari tubuh Luo Wu Chang. Cahaya hijau yang menyilaukan menutupi langit, membuat orang sulit membuka mata. Hanya dalam beberapa kedipan mata, segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh ribu kaki menjadi gelap. Ayo, kalian bertiga datang padaku bersama-sama, kata Luo Wu Chang dengan arogan sambil menyilangkan tangan di depan dada. Kita harus tahu bahwa Qi Yuan juga berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi dan memiliki artefak abadi bermutu tinggi. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Meskipun dia belum pulih setelah terluka para oleh klan iblis, dia tidak berani meremehkannya. Ditambah dengan Zhang Wu Hun, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat keempat, dan Zhang Tian Suan, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat ketiga, tidak mudah untuk meremehkan mereka. Tapi Luo Wu Chang begitu sombong sehingga dia tidak menaruh perhatian pada mereka bertiga. Tentu saja, jika bukan karena Qi Yuan dan dua lainnya belum pulih dari luka mereka, Luo Wu Chang tidak akan berani bertindak sombong bahkan jika Qi Yuan sendirian. Kamu mendekati kematian, Zhang Tian Suan mengatupkan giginya dan meraung. Dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya dan menjadi orang pertama yang menyerang ke depan. Qi Yuan dan Zhang Wu Hun menyerang dengan sekuat tenaga sejak awal. Selain itu, mereka juga mengeluarkan artefak imortal bermutu tinggi, menyebabkan aura mereka melambung tinggi. Energi yang mengerikan menyelimuti seluruh domain tanpa batas. Auranya meluap dan melonjak. Desir, desir, desir. Ketiga sosok itu berkedip-kedip dan saling terkait satu sama lain. Serangan mereka sangat dahsyat. Penjaga, serahkan keluarga Zhang dan para tetua pavilion artefak abadi kepada kami dua bersaudara, kata seorang pemuda tanpa ekspresi. Suaranya begitu dingin hingga membuat hati bergetar. Luo Wu Chang berkata dengan dingin, bunuh tanpa ampun. Iya, kedua bersaudara itu dengan hormat menerima perintah tersebut. Mereka adalah komandan Agung Kuil Raja Ilahi. Keduanya adalah komandan hebat. Mereka adalah saudara kembar dengan budidaya di tingkat ketiga alam transformasi ilahi. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Keduanya bersama-sama sudah cukup untuk membunuh seorang ahli di tingkat keempat alam transformasi ilahi. Ekspresi tetua agung Zhang Wu Feng sangat serius. Ia berkata dengan suara yang dalam, si kembar dari Kuil Raja Ilahi memiliki kemampuan telepati. Kekuatan gabungan mereka hampir sempurna. Berhati-hatilah. Pak tua, aku benar-benar tidak percaya kita berenam tidak bisa mengalahkan mereka berdua. Menyerang, penatua agung dari pavilion artefak abadi berteriak dengan marah. Bas, bas. Kekuatan alam transformasi ilahi diaktifkan satu demi satu. Kekuatan mengerikan itu menggetarkan jiwa. Cahaya menyilaukan membubung ke langit, menutupi kehampaan seratus ribu kaki. Seolah-olah itu telah membentuk ruangnya sendiri. Kekuatan kehancuran menyebar, menyebabkan ruang di domain janji bergetar hebat. Domain Wu Ji, yang telah damai selama sebulan, sekali lagi dilanda badai berdarah. Zhang Wu Feng dan ahli alam transformasi ilahi lainnya bergerak satu demi satu. Pertarungan antara para ahli di alam transformasi ilahi telah dimulai. Melihat berbagai ahli mulai bertarung sengit, Lenghun berkata kepada Feng Wu Chen, Feng Wu Chen, giliranmu. Sembilan kali lipat formasi alam semesta pembunuh dewa. Membuka. Feng Wu Chen menyatukan tangannya dan mengaktifkan kekuatan penghancur untuk membuka formasi guna melindungi kuil naga. Saat Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatannya, wajah bangga Lenghun tiba-tiba membeku. Alam surga tingkat keempat, bagaimana, bagaimana ini mungkin, Lenghun berseru kaget, itu sangat tiba-tiba sehingga dia tidak bisa menerimanya. Alam surga tingkat keempat, pelindung Luo Wu Chang, yang bertarung dengan sengit, mau tidak mau melihat ke arah Feng Wu Chen dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tuan kuil sebenarnya telah menembus alam surga tingkat keempat. Kecepatan kultivasi master aliansi sungguh mengerikan. Dia berhasil menembus tiga tingkatan dalam sebulan. Itu terlalu menakutkan. Tidak mungkin. Tian Xianzi dan semua orang di aliansi dewa naga tercengang. Semua orang terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wu Chen telah menembus alam surga tingkat keempat. Hanya dalam sebulan, Feng Wu Chen telah melonjak dari alam surga tingkat pertama ke alam surga tingkat keempat. Seberapa mengerikan kecepatan kultivasinya. Peningkatan budidayanya terlalu konyol. Leng Hun tidak dapat mempercayainya. Sebagai jenius terkuat di benua itu, Leng Hun tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menembus tiga tingkatan dalam sebulan, bahkan dua tingkatan. Tapi Feng Wu Chen telah menembus tiga tingkatan dalam sebulan. Seberapa mengerikankah hal itu? Bagaimana orang ini bisa berkultivasi? Wajah Leng Hun dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Kecepatan kultivasi Feng Wu Chen sangat menakutkan. Leng Hun, aku mengagumi keberanianmu, tapi kamu terlambat. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, kekuatan badan kedaulatan tahap kedua diaktifkan. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan itu seperti letusan gunung berapi. Auranya langsung melonjak gila-gilaan. Cahaya darah terang itu aneh dan menyilaukan. Aura Feng Wu Chen melonjak lagi setelah dia mengeluarkan kilin armor dan sarung tinju Dewanaga. Dalam beberapa kedipan mata, Aura Feng Wu Chen melonjak dari alam surga tingkat keempat ke alam surga tingkat kedelapan. Momentum yang melonjak membuat orang gemetar ketakutan. Peningkatan kekuatan yang mengerikan membuat para ahli wilayah Tyron ketakutan. Mereka melebarkan mata dan memandang Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat monster. 742 Kekuatan dahsyat dari alam surga tingkat ke-8 berubah menjadi hembusan angin yang menyapu. Sungguh menakjubkan. Momentum yang menakutkan itu hampir mencekik. Setelah Feng Wu Chen menyempurnakan kekuatan ketiadaan dan mengintegrasikannya dengan kekuatan kehancuran, kekuatan yang meletus menjadi lebih menakutkan dan sombong. Momentum yang besar dan melonjak ini saja sudah cukup membuat para pahlawan kagum. Karena kekuatan yang mengerikan ini, pertempuran terhenti untuk sementara. Pada saat ini, pertempuran sengit sepertinya terhenti. Mata ketakutan semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Guru memang pantas menyandang namanya. Sepertinya dia telah menyempurnakan kekuatan ketiadaan. Wajah Zhang Junlan penuh ketakutan. Wajahnya sepucat kertas. Mengerikan sekali. Kekuatan kepala kuil tidak jauh dari alam pendewaan. Ye Tianwei juga ketakutan. Lenghun sangat terkejut. Dia menatap Feng Wu Chen, tercengang. Jauh dilubuk hatinya, Lenghun mulai takut pada Feng Wu Chen. Dengan kecepatan latihan Feng Wu Chen yang menakutkan, tidak lama kemudian dia melampaui Lenghun. Feng Wu Chen berdiri dengan bangga di kehampaan dan menatap Lenghun. Dia berkata dengan dingin, Saya khawatir tidak mudah bagi Anda untuk membunuh saya dengan kekuatan Anda. Ledakan. Berdengung. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen tiba-tiba melancarkan serangan. Dengan ledakan, Feng Wu Chen berubah menjadi lampu berwarna merah darah dan melesat seperti sambaran petir berwarna merah darah. Auranya melonjak dan mengguncang jiwa orang. Hanya aura dominannya saja yang bisa membuat ruangan bergetar. Kecepatan Feng Wu Chen sangat menakutkan. Dia tiba dalam sekejap mata tanpa menggunakan gerakan tubuh apapun. Dengan senyuman jahat, Tinju berdarah Feng Wu Chen menghantam Lenghun dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Angin Tinju bersiul dan melesat ke langit. Huh, wajah Lenghun tampak garang. Dia sangat galak dan membalas pukulan. Ledakan. Berdengung. Saat kedua Tinju bertabrakan, terjadi ledakan yang memekatkan telinga. Riak energi yang sangat dahsyat menyapu dengan ganas. Kehampaan bergulung seperti gelombang kemarahan di permukaan laut. Para ahli di langit semuanya lari ketakutan. Dalam bentrokan sengit tersebut, Feng Wu Chen tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Sebaliknya, Lenghun dikejutkan oleh kekuatannya yang mendominasi. Kekuatannya melampaui alam surga tingkat kedelapan. Dan kekuatan artefak abadi bermutu tinggi. Tidak, artefak abadi miliknya adalah artefak kuasi ilahi. Lenghun terkejut. Feng Wu Chen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Lenghun dengan dingin. Dia mencibir, apakah kamu takut? Mendengar ini, wajah Lenghun yang terkejut menjadi gelap. Kulitnya berkedut saat dia mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, Nak, kamu berani meremehkanku. Jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu memiliki api hitam. Anda akan tahu konsekuensi membuat saya marah. Oh, apakah begitu? Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Dia mencibir dan berkata, Dengan kultifasimu di alam surga tingkat kedelapan, kekuatanmu paling banyak berada di puncak alam surga tingkat kesembilan. Meskipun kekuatanmu berada di atas kekuatanku, menurutku kamu tidak bisa membunuh saya. Feng Wu Chen, Lenghun sangat marah. Dia belum pernah begitu marah sebelumnya. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Lenghun yang marah mengeluarkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Auranya melonjak ke puncak alam surga tingkat kesembilan. Itu sangat menakutkan dan membuat orang merasakan rasa takut yang kuat. Boom, boom, boom. Berdengung. Wajah Lenghun tampak garang dan menakutkan. Dia melancarkan serangan gila terhadap Feng Wu Chen. Tabrakan dahsyat itu mengguncang langit dan bumi. Pertarungan sengit itu sebanding dengan pertarungan antar ahli di alam apotheosis. Benturan tangan dan kaki sangat cepat. Mereka yang budidayanya lemah tidak bisa melihat gerakan mereka sama sekali. Menghadapi serangan penuh Lenghun, tidak peduli seberapa kuat tubuh Feng Wu Chen, ia dapat ditekan pada saat ini. Jika dia tidak memiliki mata tempur dewa naga jahat yang kaya, dia pasti sudah dikalahkan. Saat mereka berdua terlibat dalam pertempuran sengit, kedua pasukan yang tadinya stagnan mulai bertarung lagi. Medan perang sekali lagi dipenuhi darah. Para ahli di alam pendewaan dan alam surga bertarung secara terpisah. Qi Yuan dan dua lainnya bergandengan tangan dan melancarkan serangan kejam terhadap Luo Hu Chang. Namun karena terluka, ketiganya tidak dapat menekan Luo Hu Chang. Zhang Wu Feng dan lima tetua lainnya menghadapi kekuatan mengerikan dari si kembar. Bahkan jika mereka berenam berada di alam pendewaan, mereka masih dirugikan saat pertempuran berlangsung. Bagaimanapun, hanya Zhang Wu Feng dan tetua pertama paviliun senjata peri yang telah mencapai alam pendewaan tingkat ketiga. Mereka juga terluka dan tidak bisa menekan si kembar. Untungnya, ada ratusan tentara dari kuil naga yang dengan gila-gilaan membunuh musuh. Mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Para prajurit dipimpin oleh Crimson King, Huang Yang, dan Chaos God. Mereka sangat bodoh sehingga para elit di wilayah Tyron terpaksa mundur. Mereka sangat kejam hingga membunuh orang. Para elit di area Tyron sangat ketakutan. Kekuatan Lenghun memang tirani. Jika dia mengaktifkan kekuatan luar angkasa, saya khawatir tidak ada seorang pun di bawah alam pendewaan yang bisa menandinginya, pikir Feng Wu Chen dalam hati. Kekuatan alam surga tingkat ke-9 bukanlah kekuatan terkuat Lenghun. Lenghun belum mengaktifkan kekuatan luar angkasa. Dari sini, dapat dilihat bahwa gelar jenius terbaik di benua ini bukanlah hal yang tidak pantas. Anak nakal, jadi hanya itu yang kamu punya. Berikan aku hidupmu. Lenghun berteriak keras saat serangan gilanya menekan Feng Wu Chen dan memaksanya mundur. Serangan telapak tangan Lenghun yang ganas berlipat ganda kekuatannya. Melihat postur tubuhnya, dia bermaksud untuk menghentikan gerakan Feng Wu Chen dengan paksa dan melukai Feng Wu Chen dengan parah. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku tanpa menggunakan kekuatan luar angkasa? Feng Wu Chen sedikit mencibir. Dia menggerakkan pikirannya dan menggunakan teleportasi. Ledakan. Berdengung. Lenghun meraih. Dengan ledakan, energi mengerikan itu meledakkan zona hampa di ruang hampa. Riak energi yang dahsyat menyapu dengan liar, tapi masih terlambat setengah detik. Genggaman Lenghun mengudara. Telapak tangan marah surga ke-3. Suara dingin Feng Wu Chen tiba-tiba terdengar di belakang Lenghun. Feng Wu Chen tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya. Oh tidak. Wajah Lenghun sedikit berubah saat mendengar suara dingin Feng Wu Chen. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan Feng Wu Chen membentur punggung Lenghun dengan kuat. Dengan ledakan, kekuatan sombong membuat Lenghun terbang. Lenghun tidak punya waktu untuk bereaksi. Lenghun tidak memperhatikan teleportasi. Sayangnya kekuatan Feng Wu Chen tidak cukup untuk melukai Lenghun. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Di mana Feng Wu Chen mempraktikkan gerakan tubuh yang aneh seperti itu. Mengapa saya tidak menyadarinya? Terlebih lagi, hampir semua orang di Kuil Naga pernah mempraktikkan teknik gerakan tubuh misterius ini. Lenghun berpikir dalam hati. Lenghun telah melihat teleportasi Feng Wu Chen berkali-kali, tapi dia tetap tidak bisa mematahkannya. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan menyipitkan matanya ke arah Feng Wu Chen. Lenghun berkata dengan keras, Feng Wu Chen, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menyakitiku. Serangan telapak tangan ini tidak ada gunanya. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menghadapiku. Feng Wu Chen mencibir dengan percaya diri. Berdengung. Wajah Lenghun berkedut hebat. Dia tidak bisa tidak menggunakan kekuatan luar angkasa di tubuhnya. Auranya melonjak dengan cepat. 743. Aura Lenghun meningkat. Dia telah melampaui puncak alam surga tingkat ke-9. Aura yang menakutkan. Saat Lenghun mengaktifkan kekuatan ruang, kekuatan yang lebih mengerikan pun meletus, menyebabkan semua orang melompat ketakutan. Ini buruk. Kekuatan Lenghun telah menekan Saudara Feng. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, Saudara Feng mungkin tidak dapat bertahan, kata Liu Qing yang cemas. Kekuatan luar angkasa Lenghun bukanlah masalah kecil. Kepala kuil dalam bahaya. Wajah Ye Tianwei juga penuh kekhawatiran. Kami tidak berdaya melawan kekuatan alam surga. Fokuslah untuk membunuh musuh. Kaisar Merah berteriak. Kaisar Merah benar. Kami tidak dapat membantu guru. Ayo kita hadapi musuh di depan kita dulu. Zhang Junlan melintas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Liu, musuh mempunyai banyak penguasa alam surga. Ayo dukung Kaisar Merah. Yan Ran dan aku akan menangani ini. Miao Qing Qing berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, Zantian, lindungi mereka. Liu Qing yang berteriak. Dia melirik Feng Wuchen dan kemudian pergi bersama Zhang Junlan. Kultivasi Nona Qing Qing telah melampaui milikku. Dia juga memiliki kekuatan roh abadi. Dia ingin aku melindunginya. Dia seharusnya menjadi orang yang melindungiku. Dong Zantian bergumam dengan suara rendah, tapi dia juga langsung melintas. Wuss. Ci-ci-ci. Para prajurit kuil naga membunuh musuh dengan gila-gilaan. Setiap kali mereka menyerang, mereka membunuh musuh hampir 100% sepanjang waktu. Tubuh mereka berlumuran darah musuh. Meski memiliki keunggulan, konsumsi true essence sangat besar. Untungnya, kuil naga memiliki ramuan yang kuat. Jadi tidak perlu khawatir tentang konsumsi true essence. Feng. Jauh di langit, sambil berpikir, telapak tangan Feng Wuchen tiba-tiba menyala dengan api hitam. Api hitam. Melihat api hitam itu, wajah Leng Hun berubah drastis, dan hatinya gemetar ketakutan. Teror api hitam membuat Leng Hun sangat ketakutan. Api hitam kuno. Luo Wuchang terkejut, dan keringat dingin muncul di punggungnya. Apakah ini nyala api guru yang menakutkan? Ciyuan berkata dengan ngeri. Api hitam. Zhang Wu Feng menoleh dengan kaget. Adapun Wu Huo, tidak banyak orang yang hadir mengetahuinya. Namun, setiap orang yang mengetahui tentang Wu Huo diliputi rasa takut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa suhu crowfire menjadi sangat lemah? Leng Hun bertanya-tanya dalam hatinya. Suhu api hitam yang mengerikan telah disempurnakan oleh Feng Wuchen dan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Meskipun energi panasnya telah hilang, rasa dingin yang menusuk tulang masih ada, begitu pula kemampuan melahap yang mengerikan. Aura yang menusuk tulang menyebar. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa akan langsung membeku menjadi es. Udara dingin sangat menyengat. Butir-butir keringat muncul di wajah Leng Hun. Dengan munculnya api hitam, meski kekuatannya meningkat secara signifikan, dia tidak berani bertindak gegabuh. Leng Hun teringat pemandangan mengerikan saat dia terjebak oleh api hitam di kuil Dewa Naga. Semakin Leng Hun mengingatnya, dia menjadi semakin takut. Wu Huo telah meninggalkan bayangan di hatinya. Apa? Feng Wuchen mengejek Leng Hun dengan tatapan mengejek. Kamu sudah setengah langkah menuju alam transformasi ilahi, namun kamu tidak berani bergerak. Bocah nakal, wajah Leng Hun sangat muram. Dia mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Hilangnya energi panas yang mengerikan itu anehnya berubah menjadi udara dingin yang mengerikan. Hal ini membuat Leng Hun mengira ini adalah jebakan. Begitu dia bergerak, suhu api yang mengerikan akan langsung menyebar. Oleh karena itu, Leng Hun tidak berani bertindak gegabuh tanpa rasa yakin. Karena kamu tidak berani bergerak, aku tidak akan menahan diri. Mata Feng Wuchen berkilat tajam. Dia lalu berteriak, bayangan Dewa Naga. Wuss. Begitu dia berteriak, sosok Feng Wuchen berkedip-kedip. Kecepatannya sangat mengerikan, memadatkan ribuan bayangan yang jelas di kehampaan. Tuan muda, hati-hati. Luo Wuchang berteriak panik. Tuan muda, saudara kembar itu memandang Leng Hun dengan mata khawatir. Feng Wuchen mengambil inisiatif menyerang. Leng Hun sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Dari sini terlihat betapa kuatnya ketakutan Leng Hun terhadap api hitam. Namun, Leng Hun hanya mundur beberapa langkah sebelum memaksa dirinya untuk berhenti. Sebagai tuan muda kuil Raja Dewa dan jenius nomor satu di benua ini, martabat dan harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk mundur selangkah pun. Leng Hun sangat marah. Wuss. Feng Wuchen berkedip terus-menerus, memadatkan sejumlah besar sisa kenangan di sekitar Leng Hun. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Apakah kamu takut? Apakah Anda begitu takut hingga tidak berani bergerak? Seringai samar Feng Wuchen terdengar seolah-olah datang dari segala arah. Leng Hun sangat marah. Wajahnya galak saat dia mengertakkan gigi. Dia sedang berjuang di dalam hatinya. Saat dia berbicara, telapak tangan Feng Wuchen, yang diselimuti api hitam, masih menyerang Leng Hun dengan ganas. Seni abadi. Telapak penghancur Dewa Naga. Feng Wuchen meraung keras saat dia meninju. Auranya langsung menjadi sangat menakutkan. Kekuatan cetakan telapak tangan langsung meningkat puluhan kali lipat. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Jejak telapak tangan besar berwarna merah darah, yang panjangnya ribuan kaki, ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekosongan gelap ditutupi oleh cahaya merah darah. Kemanapun ia melewatinya, ruangan itu bergetar hebat. Telapak tangan Feng Wuchen membawa kekuatan dahsyat dan aura menakutkan yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Seni abadi. Setelah mendengar teriakan Feng Wuchen, orang-orang yang terlibat dalam pertempuran hidup dan mati terkejut. Aura ini. Ini adalah seni abadi kelas menengah. Luo Wuchang terkejut dan ngeri. Guru benar-benar menyimpan seni abadi yang menakutkan. Ciyuan dan yang lainnya juga terkejut saat mereka melihat Feng Wuchen dengan ngeri. Terlepas dari seni pedang, ini pertama kalinya aku melihat guru kuil menggunakan seni abadi. Feng Wuchen sebenarnya memiliki seni abadi. Aura yang menakutkan. Apakah ini seni abadi? Para ahli dari aliansi Dewan Naga dan wilayah Tyron tercengang. Seni abadi. Di saat yang sama, wajah suram Leng Hun sedikit berubah. Tidak banyak waktu tersisa baginya untuk berpikir. Karena martabat dan harga dirinya tidak memungkinkan dia mundur, Leng Hun hanya bisa bertarung sekuat tenaga. Leng Hun membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengaktifkan kekuatan ruang dengan sekuat tenaga. Energi yang mengerikan berkumpul saat dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Ayo. Paling-paling, kita akan mati bersama. Teknik bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Cetakan telapak tangan penghancur jiwa. Leng Hun meraung keras saat dia menyerang dengan sekuat tenaga. Meskipun Leng Hun tidak memiliki seni abadi, dia menggunakan teknik bela diri yang setengah langkah menuju alam transformasi ilahi. Kekuatan telapak tangannya tidak kalah dengan kekuatan Feng Wuchen. Gemuruh. Of. Dalam sekejap, kedua telapak tangan itu bertabrakan dan meledak. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat energi destruktif tersapu. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, Feng Wuchen memuntahkan setegup darah dan terlempar. Tuan Kuil. Kakak Feng. 744. Feng Wuchen telah menggunakan seni abadi yang sangat kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkan Leng Hun. Kekuatan Leng Hun melampaui kekuatan Feng Wuchen. Kesenjangan antara alam mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh seni abadi. Namun, Leng Hun dan Luo Wuchang tidak percaya. Qi Yuan, Zhang Wu Hun, dan yang lainnya juga tidak percaya. Meskipun kekuatan Feng Wuchen tidak sebanding dengan Leng Hun, mereka sangat jelas tentang teror api gagak abadi. Tetapi mengapa imemorial Crowfire gagal pada saat kritis ini? Chen Er, Feng Zheng Qiong, dan Xiao Qingqing terbakar kecemasan saat mereka berteriak panik. Ini buruk. Kepala Kuil telah terluka. Master Aliansi menggunakan seni abadi dan api gagak, tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan Leng Hun. Cepat pergi dan dukung Master Aliansi. Orang-orang Kuil naga panik, dan ketua Aliansi juga diam-diam khawatir. Feng Wuchen adalah pemimpin spiritual mereka. Jika dia dikalahkan, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Jangan datang. Fokus membunuh musuh. Teriakan keras Feng Wuchen tiba-tiba menyebar. Di bawah tabrakan langsung, luka Feng Wuchen sedikit serius. Wajahnya pucat, dan darah terus menetes dari sudut mulutnya. Untuk sementara waktu, pertempuran tragis itu kembali terhenti. Tuan Kuil. Tuan Aliansi. Orang-orang Kuil naga dan ketua Aliansi masih khawatir, tetapi karena Feng Wuchen telah berbicara, tidak ada yang berani ikut campur. Jangan khawatir, Leng Hun tidak bisa membunuhku. Feng Wuchen menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir seolah dia terluka parah dan tidak menghalangi. Melihat Feng Wuchen tidak takut dan tidak terlihat khawatir sama sekali, ketua Aliansi sedikit lega. Kakak beradik. Bunuh untukku. Biarkan Kuil Raja Ilahi melihat apakah kita adalah gerombolan. Melihat Feng Wuchen, kaisar merah sedikit mengernyit dan kemudian tiba-tiba meraung. Membunuh. Para prajurit Kuil naga merespons. Kemudian, Master Aliansi meraung dengan ganas dengan aura yang agung. Para prajurit dan ahli kekuatan Aliansi Master tersulut, dan darah mereka mendidih. Para prajurit Kuil Dewa Naga bertindak sebagai garda depan dan membantai dengan gila-gilaan di sepanjang jalan. Hancurkan Kuil Dewa Naga dan Aliansi Dewa Naga. Pemimpin Kuil akan menghadiahimu dengan mahal. Teriak pemimpin agung istana Dewa Raja. Dia agresif dan suka membunuh. Tampak sangat ganas. Membunuh. Para ahli dari berbagai kekuatan dunia tirani meraung dengan marah. Aura kedua pasukan melonjak hingga ekstrim. Penampilan mereka nyaris gila. Pertarungan hidup dan mati menyebabkan mata mereka memerah. Dalam pertempuran sengit tersebut, jumlah korban meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ada apa dengan kekuatan api hitam? Red abis mengerutkan alisnya. Masuk akal, sebagai api terkuat di zaman kuno, tidak mungkin Feng Wuchen dirugikan dalam tabrakan tadi, apalagi terluka parah. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Tidak hanya Ciyuan, Zhang Wuhun dan yang lainnya, serta Luo Wuchang, juga sangat bingung. Wajah terkejut Lenghun berubah menjadi dingin saat dia bertanya dengan ragu, kekuatan api hitam tidak melemah sama sekali, tapi suhu mengerikan dari api hitam menghilang, dan tidak menghabiskan kekuatanku. Apa yang terjadi? Lenghun memandang Feng Wuchen dengan bingung. Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kamu nampaknya sangat bingung. Melihat Lenghun, Feng Wuchen mencibir. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Lenghun mengerutkan kening dalam-dalam, tapi dia tidak mengatakan apapun. Apakah kamu merasa api hitam itu tiba-tiba menjadi tidak terlalu menakutkan? Feng Wuchen mencibir. Apa yang kamu coba katakan? Lenghun bertanya dengan dingin. Tangan kanan Feng Wuchen meringkuk menjadi cakar dan api hitam menyala lagi. Dia berkata sambil tersenyum jahat, aku baru saja menyuntikkan segumpal asal api hitam ke dalam tubuhmu. Apa? Mendengar ini? Wajah Lenghun berubah drastis. Dia sangat ketakutan. Kalau tidak, apakah menurutmu aku cukup bodoh untuk berbenturan langsung denganmu? Jika saya tidak memaksa Anda ke dalam situasi putus asa, mengapa Anda menolak dengan sekuat tenaga? Aku hanya punya kesempatan jika kamu menolak, kata Feng Wuchen sambil tersenyum jahat. Sepertinya dia sudah lama merencanakan ini. Tabrakan langsung tadi memang aneh. Kekuatan Lenghun sudah setengah langkah menuju alam pendewaan. Feng Wuchen hanya berada di alam surga tingkat kedelapan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan senjata kuasi divinitas, mustahil baginya untuk bersaing dengan Lenghun. Karena dia tidak bisa bersaing dengan Lenghun, bagaimana Feng Wuchen bisa dengan bodohnya bertarung langsung? Feng Wuchen mengambil risiko karena suatu alasan. Tujuannya adalah menyuntikkan api hitam ke tubuh Lenghun. Bentrokan tadi adalah peluang terbaik. Dalam situasi tadi, Lenghun sangat ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan api hitam, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Wuchen akan mengambil kesempatan untuk menyuntikkan api hitam ke dalam tubuhnya. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Lenghun bertanya dengan panik. Bang! Feng Wuchen mencibir. Api hitam di telapak tangannya tiba-tiba menjadi ganas dengan suara yang teredam. Saat ini, ekspresi Lenghun berubah drastis. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Api hitam benar-benar ada di tubuhku. Di laut kiku, Lenghun menjadi pucat karena ketakutan. Dia sudah menebak tujuan Feng Wuchen. Bajingan, Lenghun sangat marah. Dia berteriak pada Feng Wuchen, Dasar bocah nakal. Anda ingin menggunakan api hitam untuk melahap kekuatan ruang saya. Lenghun tidak pernah menyangka Feng Wuchen akan begitu licik. Dia menggunakan api hitam untuk mengintimidasinya dan menggunakan taktik psikologis untuk memikatnya. Raungan Lenghun membuat takut semua orang. Tuan Kuil ingin melahap kekuatan luar angkasa Lenghun. Begitu, saudara Feng mengambil risiko untuk melahap kekuatan Lenghun. Dia pantas menjadi pemimpin. Selama dia melahap kekuatan ruang Lenghun, dia bisa bersaing dengannya. Semua orang akhirnya mengerti bahwa tujuan Feng Wuchen adalah kekuatan luar angkasa. Bukankah Feng Wuchen terlalu berani? Beraninya dia merebut kekuatan luar angkasa Lenghun di depan umum. Saudara Feng, cepat habiskan kekuatannya. Liu Qing yang meraung. Feng Wuchen, Anda sedang mendekati kematian. Luo Wuchang awalnya tertegun, lalu dia berteriak pada Feng Wuchen. Feng Wuchen memandang Luo Wuchang dengan dingin dan berkata, sebaiknya kamu tidak bertindak gegabuh. Jika tidak, jika Lenghun mati, saya akan lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Anda, Luo Wuchang sangat marah. Wajahnya berkedut hebat. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Lenghun, tanpa kekuatan ruang, kekuatanmu hanya berada di alam surga tingkat ke-9. Jika aku melahap kekuatan ruangmu, hal itu dapat menyebabkan kultifasimu mengalami kemunduran. Kata Feng Wuchen, saat dia berbicara, dia telah mengendalikan api hitam untuk melahap kekuatan ruang Lenghun. Berhenti, hentikan, ah! Lenghun berteriak panik saat merasakan kekuatan luar angkasa dilahap. Dia merasa seperti sedang tersedot keluar dari tubuhnya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat ini, semua pembangkit tenaga listrik di wilayah Tyron terkejut dan panik. Tuan muda, Luo Wuchang kaget dan tiba-tiba bergegas keluar. Ciyuan dan Zhang Wuhun segera menghentikannya. Zhang Wufeng dan yang lainnya juga menghentikan pemimpin besar istana ilahi dan pembangkit tenaga listrik lainnya di alam transformasi dewa. Minggir, Luo Wuchang meraung. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Ciyuan dan dua lainnya tidak mundur. 745. Tuan muda, para pelindung istana ilahi, panglima besar, dan banyak orang kuat lainnya merasa cemas dan kebingungan. Pelindung, Anda memanggil kepala kuil. Aku akan menghentikan mereka. Teriak si kembar serempak. Tepuk. Luo Wuchang segera mengambil keputusan. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mencoba memanggil kepala kuil. Jangan pernah memikirkannya. Zhang Tianzuan berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan mengerikan meledak. Ciyuan dan Zhang Wuhun menyerang dengan ganas pada saat yang sama, tidak memberi kesempatan pada Luo Wuchang untuk memanggil. Tuan muda, Luo Wuchang sangat marah dan cemas, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa mengalahkan Ciyuan dan Zhang Wuhun yang berjuang mati-matian. Apa yang kamu tunggu? Bunuh Feng Wuchen, Luo Wuchang, yang telah dihalangi, meraung ke arah kekuatan tertinggi wilayah Tyron. Raungan Luo Wuchang membuat takut orang-orang kuat di alam surga di wilayah Tyron. Mereka takut dan khawatir. Jika terjadi sesuatu pada Lenghun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan. Hentikan mereka, teriak Tian Xi'an Xi. Orang-orang kuat dari alam surga dari aliansi Dewa Naga menyerang. Master dari Sekte Shen Wu, Master dari Sekte Tian Dao, dan Tetua dari Sekte Shen Wu bergegas maju untuk menghentikan mereka. Untuk sesaat, orang-orang kuat dari Istana Ilahi dan wilayah Tirani tidak dapat menyelamatkan Lenghun. Mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Situasinya sangat kritis. Kekuatan luar angkasa Lenghun dapat ditelan oleh Feng Wuchen kapan saja. Api hitam menelan tubuh Lenghun dan dia tidak bisa menahannya. Kekuatan mengerikan dari api hitam menjadi semakin menakutkan seiring dengan peningkatan budidaya Feng Wuchen. Ah, kekuatan luar angkasa ditelan dengan gila-gilaan. Lenghun merasakan organ dalamnya terbakar. Rasa sakit yang menusuk dari jiwanya membuatnya menjerit kesakitan. Jangan buang energimu. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan api hitam dengan kultifasimu? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Api hitam itu begitu menakutkan sehingga bahkan prajurit alam semi-dewa pun akan takut padanya, apalagi prajurit alam surga. Feng Wuchen berhenti, berhenti. Lenghun berteriak panik. Apakah kamu takut? Kamu punya nyali untuk menerobos masuk ke kuil dewa naga milikku? Kenapa kamu tidak berpikir bahwa kamu akan berakhir seperti ini? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Bukan saja dia tidak berhenti, dia juga mendorong api hitam untuk melahapnya dengan lebih ganas lagi. Kekuatan Lenghun sudah sangat kuat, dan dengan kekuatan luar angkasa, seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Feng Wuchen harus merobek sayapnya. Sejumlah besar angkatan luar angkasa sedang dilahap, dan Luo Wuchang serta yang lainnya tidak dapat menyelamatkan mereka. Lenghun mulai putus asa. Aura Lenghun semakin lemah, dan teriakannya semakin pelan. Tuan muda, Luo Wuchang berteriak panik. Wuchen, biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Lenghun berkata dengan lemah, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Kalau begitu aku akan mengubahmu menjadi abu. Kamu bahkan tidak akan menjadi hantu. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Kamu bahkan tidak bisa menjadi hantu. Sungguh kejam. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, sebuah suara dingin terdengar. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan raut wajah anggota aliansi Dewa Naga berubah drastis. Desir. Berdengung. Berdengung. Cahaya hitam yang sangat menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit, langsung menuju Feng Wuchen. Alam transformasi ilahi. Ekspresi Feng Wuchen berubah, dan dia segera menghindar. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Cahaya hitam yang menakutkan itu secepat kilat. Dalam sekejap mata, ia meledakan tanah di bawahnya, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Kekuatan mengerikan itu meledakan kawah besar di tanah. Riak energi yang mengerikan menyebar, dan Gunung Dendi berguncang hebat. Jika bukan karena perlindungan formasi, Gunung Dendi tidak akan mampu menahannya, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Iblis. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke langit. Di samping Lenghun, sesosok muncul dari udara. Pendatang baru itu adalah ahli alam transformasi ilahi dari Ras Iblis, seorang pria berusia 34 tahun. Pria itu mengenakan jubah hitam, dan gumpalan ki hitam aneh terpancar dari permukaan tubuhnya. Sangat menakutkan untuk dilihat. Dari aura jahat mengerikan yang terpancar dari pria itu, dapat diketahui bahwa dia adalah anggota Ras Iblis. Tidak baik, itu adalah Ras Iblis. Ekspresi Liu Qingyang dan yang lainnya berubah drastis, dan hati mereka tertuju pada mulut mereka. Melihat ahli Ras Iblis dengan ngeri, Zhang Junlan mengerutkan kening dan berkata, alam transformasi ilahi tingkat keempat. Ini merepotkan. Pakar Ras Iblis, ini bagus, Tuan Muda Balai telah diselamatkan. Melihat kedatangan ahli Ras Iblis, Luo Wuchang sangat bersemangat dan akhirnya santai. Pakar alam transformasi ilahi, aura macam apa ini? Mengapa itu sangat jahat? Siapa dia? Ada apa dengan aura jahat ini? Para ahli wilayah Tairan semuanya gemetar ketakutan. Seolah-olah mereka belum pernah merasakan aura jahat seperti itu sebelumnya, dan mereka juga belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Ras Setan, tingkat keempat dari alam transformasi ilahi. Ekspresi Ciyuan, Zhang Wuhun, dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Zhang Tiansuan berkata dengan muram, saya kira Ras Iblis akan ikut campur. Tuan Aliansi, Anda harus berhati-hati, kata Penatua Agung Zhang Wufeng dengan cemas. Menghadapi ahli alam transformasi ilahi, tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia jelas bukan tandingannya. Sekarang mereka semua terjerat dengan lawan mereka, tidak ada orang yang bisa membantu Feng Wuchen. Tunggu saja kematianmu. Luo Wuchang meraung keras, menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Ciyuan dan yang lainnya dan terus melancarkan serangan sengit. Pakar Ras Iblis perlahan mengangkat tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke kepala Lenghun, menyuntikkan energi yang sangat menakutkan ke dalam tubuh Lenghun. Menyuntikkan api hitam ke tubuh Lenghun untuk melahap energi spasial Lenghun. Nak, kamu cukup hebat, puji pria Ras Iblis itu. Energi Ras Iblis yang sangat menakutkan ternyata mampu mengeluarkan secara paksa api hitam dari tubuh Lenghun. Meskipun api hitam itu menakutkan, setelah dimurnikan oleh Feng Wuchen, api itu tidak sekuat sebelumnya. Selain itu, suhunya yang mengerikan telah disempurnakan oleh Feng Wuchen, jadi ia sama sekali tidak berdaya di depan ahli alam transformasi ilahi. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap, dia hampir melahap sepenuhnya energi asal energi spasial Lenghun. Dia sangat dekat, tapi ahli Ras Iblis di depannya telah merusaknya. Hati Feng Wuchen dipenuhi amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemunculan ahli Ras Iblis bisa dikatakan telah menyelamatkan nyawa Lenghun. Meskipun energi spasial tetap terjaga, Lenghun sangat lemah saat ini. Bunuh, bunuh Feng Wuchen, kata Lenghun lemah. Wajahnya sangat pucat, dan dia hampir tidak bisa melayang di udara. Lenghun yang semula putus asa, tidak pernah menyangka akan ada orang yang datang menyelamatkannya di saat kritis seperti itu. Dia hampir kehilangan energi spasialnya karena Feng Wuchen. Lenghun sangat membenci Feng Wuchen. Feng Wuchen, apakah kamu akan dengan patuh menyerahkannya, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Pria Ras Iblis itu bertanya dengan senyum jahat. Nada suaranya tegas, seolah selama Feng Wuchen mengatakan tidak, dia akan menyerang tanpa ampun. 746. Apakah yang kamu maksud adalah Yanlong? Pria itu bertanya dengan senyum sinis sambil menatap Feng Wuchen dengan tata pandingin. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening mendengar kata-kata pria itu. Feng Wuchen, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Yanlong tidak bisa menyelamatkanmu. Ras Naga dan Raksasa Primordial juga tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan berharap ada orang yang menyelamatkanmu. Aliansi Dewa Naga Belaka adalah tidak ada apa-apa di mataku. Menyerah saja, ucap pria itu sambil tersenyum sinis. Dia terlihat sangat percaya diri dan sepertinya tidak berbohong. Apa, apakah sesuatu terjadi pada senior Yanlong? Ekspresi Liu Qing yang berubah drastis. Tidak mungkin, senior Yanlong sangat kuat. Ras Iblis pasti tidak akan berani menyerang senior Yanlong. Yi Tian Xing menggelengkan kepalanya. Begitu pria itu mengatakan ini, semua orang di Kuil Dewa Naga terkejut. Eksistensi menakutkan macam apa Yanlong itu. Bahkan tetua ketiga ras Iblis pun ketakutan. Seberapa mengerikankah hal itu, Yanlong bahkan lebih menakutkan daripada Blood Demon of the Demon Rache. Ras Iblis tidak mungkin menghadapinya. Tapi apa maksud pria ras Iblis ini ketika dia mengatakan bahwa Yanlong tidak bisa menyelamatkan Feng Wuchen? Kaisar Merah memandang Feng Wuchen dengan tatapan menggoda dan berkata, Tuan Kuil, Anda tahu raksasa primordial. Belum pernah mendengarnya, saya juga belum pernah mendengar guru Kuil menyebutkannya. Kehancuran putih menggelengkan kepalanya. Selain Feng Wuchen, tidak ada seorang pun di Aliansi Dewa Naga yang mengetahui keberadaan raksasa purba. Perlombaan naga, raksasa purba, Ciyuan, Zhang Wuhun, dan Zhang Tian Suan terkejut. Mereka belum pernah mendengar keberadaan ras-ras ini. Mereka hanya mendengar tentang Yanlong. Kekuatan utama di Aliansi Dewa Naga juga bingung. Mereka tidak tahu kekuatan macam apa mereka. Apakah ras Iblis menyerang? Tidak mungkin, Raja Iblis masih tersegel. Dengan kekuatan ras Iblis saat ini, mustahil bagi mereka untuk menyerang ras naga dan raksasa. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Tanpa Raja Iblis, ras Iblis tidak akan bisa mengalahkan ras naga, apalagi kekuatan besar lainnya. Feng Wuchen, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah Anda akan menyerahkannya dengan patuh atau Anda ingin saya melakukannya? Tanya pria itu sambil tersenyum sinis. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan dingin, datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Feng Wuchen telah memperoleh kekuatan primordial dan api gagak dengan susah payah. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyerahkannya kepada orang lain? Terlebih lagi, Feng Wuchen bukanlah seseorang yang takut akan ancaman. Kalian semua, mundurlah. Suara pria itu tiba-tiba menjadi dingin, dan aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Luo Wuchang segera memerintahkan semua kekuatan di domain tyron untuk mundur, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Meskipun pria itu hanya berada di alam transformasi ilahi tingkat keempat, aura jahatnya tidak lebih lemah dari seseorang di alam transformasi ilahi tingkat kelima. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Pertempuran berhenti, dan ruangan menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada pria dari klan iblis. Semuanya, hati-hati. Feng Wuchen mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius. Qi Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini jelas tidak lebih lemah dari Luo Wuchang. Kekuatannya mendekati ahli ras iblis yang menangani klan Zhang saat itu, kata Zhang Wuchen dengan ekspresi muram. Berdengung. Kekuatan jahat yang mengerikan tiba-tiba muncul dari pria dari klan iblis. Ruang tenang tiba-tiba bergetar hebat. Qi Hitam yang mengerikan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa kedipan mata, Qi Hitam menutupi ratusan ribu kaki kehampaan, mengubah seluruh ruang menjadi kegelapan. Ruang ini dipenuhi aura jahat. Energi yang mengerikan dan menakutkan membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan. Seolah-olah energi itu mewakili keputus asaan, dan tidak ada yang bisa merasakan sedikitpun kehidupan. Meneguk. Semua orang dari aliansi dewa naga sangat ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, tidak ada yang bisa melakukan perlawanan sedikitpun. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi dengan ekspresi pasrah. Telapak tangan dewa iblis surgawi. Ria itu berteriak pelan dan melambaikan tangannya. Qi Hitam yang menutupi ratusan ribu kaki kehampaan langsung mengembun menjadi cetakan telapak tangan hitam besar. Saat pria itu melambaikan tangannya, cetakan telapak tangan hitam yang menakutkan itu pecah dengan suara keras. Cetakan telapak tangan hitam itu lebarnya ratusan ribu kaki dan mengandung energi yang sangat besar. Aura kehancuran hampir mencekik orang-orang dari aliansi dewa naga. Kekuatan ini telah mencapai tingkat ketujuh dari alam transformasi ilahi. Luo Wuchang diam-diam ketakutan. Feng Wuchen, akan kulihat bagaimana kamu mati. Wajah pucat lenghun yang lemah menampakkan senyuman sinis. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak punya jalan keluar. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri, mereka tidak bisa meninggalkan orang-orang dari aliansi. Tuan, kekuatan ini sudah sebanding dengan alam transformasi ilahi tingkat ketujuh. Kita mungkin tidak dapat memblokirnya. Qi Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Sedikit ketakutan melintas di matanya. Ini adalah seni iblis surgawi. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, seni tertinggi klan iblis. Kekuatannya sebanding dengan seni abadi tingkat tinggi. Siapapun yang basis budidayanya telah mencapai alam transformasi ilahi memenuhi syarat untuk mengolahnya. Seni ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak tiga kali lipat. Namun, itu akan menghabiskan setengah dari esensi iblis seseorang. Seni abadi tingkat tinggi. Kekuatannya tiga kali lipat. Zhang Wuchen terkejut. Mata lamanya hampir keluar. Zhang Tian Xuan sangat ketakutan. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Kaisar Merah. Segera bawa saudara-saudara kita kembali ke Istana Dewa Naga. Semua orang di aliansi yang berada di bawah alam surga, mundur. Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Pada saat yang sama, dia mendorong seluruh kekuatan di tubuhnya untuk bersiap melawan. Feng Wuchen memikul nyawa semua orang di aliansi di pundaknya. Dia harus menghadapinya. Kakak Feng, aku tidak akan pergi. Paling-paling, kita akan mati bersama. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia tampak seperti berusaha sekuat tenaga. Luan Shen berteriak, Hallmaster, saya juga tidak akan pergi. Jika kita mati, kita mati bersama. Para prajurit meraung satu demi satu. Tekad mereka untuk mengikuti sangat kuat. Apakah kamu tidak mendengar perintahku? Mundur ke Istana Dewa Naga. Feng Wuchen tiba-tiba membentak Liu Qingyang dan yang lainnya. Tuan Balai. Tuan aliansi. Semua orang ragu-ragu. Mereka tidak tahu bagaimana memilih. Mundur. Feng Wuchen meraung lagi. Saat ini, dia telah mengeluarkan pedang Dewa Naga. Semuanya, dengarkan perintahku. Mundur ke Istana Dewa Naga. Kaisar Merah mengertakan gigi dan meraung. Matanya berkaca-kaca. Gunakan seluruh kekuatanmu. Kamu harus memblokirnya. Feng Wuchen mengertakan gigi dan berkata. Seni surgawi. Lonceng Taiyi Qiankun. Qi Yuan menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung. Dalam sekejap, perisai energi besar terkondensasi. Itu dipenuhi dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Beri aku kekuatanmu. Teriak Qi Yuan. Ekspresinya sangat serius. Selain Feng Wuchen, Zhang Wuhun dan petarung kuat lainnya di alam transformasi Dewa, serta Tian Xianzi dan petarung kuat lainnya di alam surga, semuanya mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam tubuh Qi Yuan. Perjuangan terakhir. Pria dari klan iblis berkata dengan nada menghina. Dia tidak menganggap serius kekuatan Qi Yuan dan yang lainnya. Gemuruh. Berdengung. Engah, 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 engah. Sebuah cetakan telapak tangan hitam yang menakutkan tiba-tiba pecah. Suara gemuruh yang keras bergema melalui kehampaan. Riak energi destruktif langsung bergetar. Itu adalah dampak visual dan mengejutkan semua orang. Pada saat tabrakan, Qi Yuan dan petarung kuat lainnya memuntahkan darah pada saat bersamaan. Mereka semua terluka parah. 747. Pemimpin aliansi. Tuan Pavilion Qi Yuan. Kakek. Ayah. Chen Er. Saat melihat pemandangan mengerikan itu, semua orang dari aliansi Dewa Naga menjadi pucat karena ketakutan. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka pucat pasti. Tapi, kepanikan sudah melampaui batas kemampuan mereka. Qi Yuan dan prajurit rilem apoteosis lainnya semuanya terluka. Semua prajurit alam surga terluka parah, termasuk Feng Wu Chen. Meskipun api hitam dengan panik melahap kekuatan cetakan telapak tangan, itu tidak berpengaruh sama sekali. Kekuatan seni iblis surgawi sangat menakutkan. Aliansi Dewa Naga berada dalam situasi putus asa dan dapat dihancurkan kapan saja. Keputusan Feng Wu Chen benar. Jika tidak, semua orang dari aliansi Dewa Naga akan musnah dalam sekejap saat menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan. Meskipun mereka terluka parah, Qi Yuan dan yang lainnya masih bertahan dengan putus asa. Riak energi yang mengerikan menyapu tanpa hambatan. Domain janji bergetar hebat. Selain gunung dendi yang dilindungi formasi, tanah di bawahnya telah terkoyak oleh retakan besar. Para prajurit dari berbagai kekuatan domain tyrant yang telah mundur jauh kini mundur dengan ketakutan. Tidak ada yang berani menyentuh riak energi ini. Bisakah seni surgawi menahan kekuatan seni iblis surgawi? Tria dari klan iblis berkata dengan nada menghina. Cek cek! Kekuatan jahat yang menakutkan menyerang dengan ganas. Taii Kian Kun Bel milik Qi Yuan akhirnya tidak tahan dan mulai retak. Tunggu! Qi Yuan mengertakkan gigi dan meraung. Wajahnya sepucat kertas. Dia sudah menghabiskan seluruh kekuatannya. Gunakan kekuatan jiwa bela dirimu. Zhang Wu Hun meraung cemas. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka masih tidak dapat menahan kekuatan jahat yang merusak ini. Qi Yuan dan yang lainnya terpaksa berada dalam situasi putus asa dan hanya bisa menggunakan kekuatan jiwa bela diri mereka untuk melawan. Bas dengungan! Lusinan jiwa bela diri prajurit diaktifkan pada saat yang bersamaan. Aura yang melonjak meroket. Kekuatan jiwa bela diri disuntikan ke dalam bel energi, dan retakannya menghilang. Melahap! Feng Wu Chen mengaktifkan segel naga emas dan tiba-tiba berteriak. Kekuatan jiwa bela diri juga akan habis. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tria dari klan iblis mencibir tanpa tergesa-gesa. Meskipun seni iblis surgawi telah menghabiskan lebih dari separuh aura iblisnya, kekuatannya masih menakutkan. Kakak Feng, kamu harus bertahan. Liu Qingyang sangat khawatir. Telapak tangannya berkeringat. Kakak Feng, air mata menggenang di mata Miao Qingqing saat dia mengepalkan tangannya di depan dadanya. Hallmaster, kamu harus bertahan. Wajah Ciyuan dan yang lainnya dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Pada saat ini, semua orang dari Aliansi Dewa Naga menahan napas saat mereka melihat Feng Wu Chen dan yang lainnya dengan tatapan gugup dan khawatir. Mereka semua berdoa agar bisa memblokir kekuatan para ahli ras iblis. Namun, surga tidak memberi mereka harapan apapun. Cici. Dalam waktu kurang dari lima menit, retakan yang telah sembuh kembali terisi energi. Tidak baik, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zhang Wu Hun berseru kaget. Ini sudah berakhir. Mata Zhang Tian Xuan dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada sedikitpun harapan. Sepertinya kamu sudah menghabiskan sebagian besar energimu. Ras iblis laki-laki tertawa jahat. Namun, wajahnya agak pucat. Konsumsi ki iblisnya terlalu berat untuk ditanggungnya. Retakan. Gemuruh. Puff puff puff. Ketika retakan meluas ke seluruh jam energi, jam energi yang sangat besar telah mencapai batasnya. Selanjutnya, benda itu pecah dengan suara retakan yang keras. Feng Wu Chen, Chi Yuan, dan para ahli lainnya menanggung dampak terberat. Mereka semua dibombardir oleh bekas telapak tangan yang menakutkan hingga mereka memuntahkan darah dan jatuh dari langit. Boom bubom. Puluhan sosok jatuh ke tanah dengan keras. Sekali lagi, serangkaian ledakan terdengar. Awan debu yang sangat besar muncul, dan lubang-lubang besar terbentuk di tanah. Ding. Pedang Dewa Naga menusuk batu di tanah. Pedang Dewa Naga meninggalkan tangan Feng Wu Chen. Jelas sekali bahwa Feng Wu Chen juga terluka parah. Dengeng dengungan. Riak energi destruktif tanpa ampun merusak kehampaan, mengembun menjadi bola energi besar yang terus mengembang. Kekuatan destruktif yang mengerikan menggetarkan jiwa, menyebabkan tubuh dan pikiran membeku. Ras iblis laki-laki menekan aliansi Dewa Naga sendirian. Kekuatannya sangat mengerikan. Tuan aliansi. Tuan balai. Orang-orang dari aliansi Dewa Naga benar-benar putus asa. Mereka merasa telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Para ahli terkuat dari aliansi Dewa Naga semuanya terluka. Melihat Feng Wu Chen terluka parah, Xiao Qingcing pingsan karena ketakutan. Di antara puluhan ahli yang terluka, enam atau tujuh dari mereka di alam surga tewas di tempat. Apakah aliansi Dewa Naga sudah selesai? Kengerian formula setan surgawi berada di luar imajinasi semua orang. Kakek, ayah, tubuh Zhang Junlan menegang, dan air mata mengalir di pipinya. Zhang Junlan merasa jantung dan paru-parunya seolah terkoyak saat dia melihat kakek dan ayahnya terluka parah, namun dia tidak berdaya untuk berbuat apapun. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Saudara Feng, Liu Qingyang, yang dilanda panik dan lesu, tiba-tiba meraung dan bergegas ke langit dengan ceroboh. Qingyang, kembali, kaisar merah meraung cemas, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Saudara Liu, Miao Qingcing sangat panik dan khawatir. Saudara Feng, kamu tidak bisa mati. Liu Qingyang dengan putus asa bergegas keluar dengan air mata berlinang. Adegan dia berjalan jauh bersama Feng Wu Chen muncul di benaknya. Liu Qingyang tidak ada hubungannya dengan Feng Wu Chen. Mereka hanya bertemu di kota Luantian. Tanpa Feng Wu Chen, Liu Qingyang tidak akan pernah mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Pengalaman tahun-tahun ini telah membuat dia dan Feng Wu Chen bersumpah bersaudara. Qiyuan dan yang lainnya yang terjatuh terluka parah. Di lubang yang dalam, tidak ada yang bisa bergerak. Mereka semua sekarat. Saudara Feng, Liu Qingyang melintas, sangat panik. Cedera Feng Wu Chen sangat serius. Tubuhnya tidak bergerak, dan darah mengalir. Liu Qingyang panik dan mengeluarkan obat mujarab, berniat memberikannya kepada Feng Wu Chen. Tetapi pada saat ini, tubuh Feng Wu Chen tiba-tiba tersedot ke langit. Saudara Feng, ekspresi Liu Qingyang berubah drastis, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat. Jauh di atas langit, laki-laki ras iblis telah menyedot Feng Wu Chen. Kemarahan Liu Qingyang meluap ke langit. Dia menyerbu ke langit tanpa mempedulikan nyawanya. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah, Bajingan, jangan berpikir untuk membawa pergi saudara Feng. Tinggalkan dia. Mencari kematian, kata laki-laki ras iblis itu dengan nada menghina. Dengan lambayan ringan tangannya, kekuatan mengerikan menutupi langit dan menukik ke bawah. Ledakan. Uh huar. Tanpa ragu, Liu Qingyang tidak bereaksi sama sekali. Dia langsung terluka parah oleh kekuatan yang menakutkan itu. Sosoknya berubah menjadi garis hitam dan terjatuh. Luka Liu Qingyang sangat serius. Dia sudah pingsan. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Saudara Liu, Miao Qingqing berteriak dengan sangat panik. Laki-laki ras iblis itu terlalu kuat. Tak seorang pun di aliansi Dewa Naga bisa menandinginya. Aliansi Dewa Naga baru saja didirikan belum lama ini. Sekarang, ia mengalami pukulan telak. Feng Wu Chen, apakah kamu menyesalinya sekarang? Menyesal karena Anda tidak dengan patuh menyerahkan kekuatan primordial dan api gagak? Bukan. Sayang sekali, saya tidak punya obat penyesalan. Cakar laki-laki ras iblis itu mencengkeram leher Feng Wu Chen saat dia bertanya sambil tersenyum sinis. Bas dengungan. Kekuatan mengerikan terkondensasi di tangan kiri pria itu. Cahaya hitam meledak. 748. Hentikan. Feng Wu Chen yang terluka parah menyadari bahwa iblis telah bergerak, dan berteriak dengan lemah. Feng Wu Chen. Sayangnya, kekuatan jahat yang menakutkan telah runtuh di kuil Dewa Naga. Bahkan jika esensi iblis pria klan iblis sebagian besar telah habis, kekuatan itu cukup untuk menghancurkan kuil Dewa Naga dan memusnahkan aliansi Dewa Naga. Lari, Feng Wu Chen melihat kekuatan mengerikan itu dengan mata setengah terbuka dan berteriak lagi. Sudah berakhir. Kita tidak bisa melarikan diri. Master aliansi ada di tangannya, dan kami tidak tahu apakah Master Pavilion Scarlet dan yang lainnya masih hidup atau mati. Kami tidak berdaya melawan kekuatan mengerikan ini. Kita, daging mati. Jauh di atas langit, kumpulan energi hitam yang sangat besar menghantam kuil Dewa Naga. Semua orang putus asa, dan bahkan menyerah untuk melarikan diri. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan jika mereka lari, itu akan sia-sia. Mereka tidak bisa lepas dari jangkauan energi yang menakutkan. Feng Zhengkyong, Xiao Qingqing, Kaisar Merah, Zhang Junlan, Miao Qingqing, Ye Tianwei, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi ketakutan dan kekhawatiran di wajah mereka. Namun, pandangan mereka tertuju pada Feng Wuchen. Menghilang. Pria klan iblis melirik kuil Dewa Naga dengan tatapan kejam dan tersenyum jahat. Kuil Dewa Naga sedang menghadapi kehancuran. Untuk Master Aliansi. Untuk Aliansi Dewa Naga. Ayo kerjasama. Lindungi kuil Dewa Naga meski kita harus mati. Lindungi Aliansi Dewa Naga. Yi Tianxing tiba-tiba meraung. Lindungi kuil Dewa Naga. Lindungi Aliansi Dewa Naga. Para prajurit meraung, dan Aura Ganas tiba-tiba meroket. Itu benar. Master Aliansi dan Master Pavilion Artefak Abadi mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi kita. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian kita. Bahkan jika kita mati, kita harus mati dengan layak. Beidou Yan berteriak. Kami lebih baik mati dalam pertempuran. Kami tidak akan hidup dalam rasa malu. Ye Tianwei berteriak. Kami lebih baik mati dalam pertempuran. Kami tidak akan hidup dalam rasa malu. Seperti reaksi berantai, semua orang berteriak. Berdengung. Berdengung. Untuk sesaat, orang-orang dari Aliansi Dewa Naga mengumpulkan keberanian mereka dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Gelombang energi yang kuat meletus, dan auranya langsung meluas. Semangat juang semua orang terangsang, dan aura mereka melambung ke langit. Orang-orang dari Aliansi Dewa Naga merasakan darah mereka mendidih. Ceroboh. Luo Wu Chang, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, merasakan aura kuil Dewa Naga dan berkata dengan nada meremehkan. Di hadapan seorang ahli alam transformasi ilahi, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu tidak cukup. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk melenyapkan Aliansi Dewa Naga sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, kuil Raja Dewa akan dapat mencaplok domain tak terbatas. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh Feng Wu Chen dengan tanganku sendiri, kata Leng Hun dengan kejam. Setelah meminum pil penyembuh, dia sudah cukup pulih. Karena ada yang bersedia membantu, Leng Hun dengan senang hati melakukannya. Tuangkan kekuatanmu ke dalam arai pembunuh Dewa Alam Semesta Sembilan Lapisan. Kaisar Merah berteriak, niat bertarung yang kuat muncul. Berdengung. Gelombang demi gelombang kekuatan tirani mengalir ke dalam arai Dewa Pembantaian Sembilan Lapisan Alam Semesta. Aura susunannya langsung meroket. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar, dan energi mengerikan keluar dari susunannya. Formasi susunan diaktifkan oleh kekuatan pembasmi dunia Feng Wu Chen. Selain pertahanannya yang tirani, ia juga memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan. Kekuatan puluhan ribu orang dituangkan ke dalam formasi Alam Semesta Pembunuh Dewa Sembilan Lapisan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu, dan pemandangannya sangat spektakuler. Demi melindungi kuil Dewa Naga dan aliansi Dewa Naga, mereka semua mempertaruhkan nyawa mereka. Oh! Merasakan kekuatan yang tiba-tiba meletus dari kuil Dewa Naga, manusia iblis itu sedikit terkejut dan berkata, masih belum menyerah untuk melawan ketika kematian sudah di depan mata. Apakah itu layak untuk orang yang akan meninggal? Melirik ke arah Feng Wu Chen yang sekarat, pria iblis itu mencibir dan berkata, Feng Wu Chen, apakah kamu melihat itu? Bagimu, mereka bahkan tidak takut mati. Sungguh patut ditiru. Mata Feng Wu Chen yang setengah terbuka memandang kuil Dewa Naga di bawah. Jantungnya berdarah, dan jantungnya sangat sakit seolah-olah ada pisau yang dipelintir. Di kuil Dewa Naga, ada saudara laki-lakinya yang hidup dan mati, orang-orang yang mengikutinya, dan orang tuanya. Melihat mereka dalam bahaya, Feng Wu Chen berharap dia bisa segera turun dan mempertaruhkan nyawanya, tetapi dia tidak berdaya. Sayang sekali orang-orang bodoh ini tidak mengetahui kekuatan ras iblis. Perlawanan hanya membuang-buang waktu. Pria iblis itu berkata dengan dingin dan arogan. Saat dia berbicara, telapak tangannya tiba-tiba ditekan. Energi mengerikan yang menukik ke bawah, dan kekuatannya kembali meroket. Ledakan. Berdengung. Engah. 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 Kekuatan jahat yang menakutkan dengan kejam bertabrakan dengan sembilan lapisan formasi Dewa Pembunuh Alam Semesta. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, energi yang sangat dahsyat tersapu dalam sekejap. Bumi berguncang dengan hebat, dan gunung Dendi berada di ambang kehancuran. Orang-orang dari aliansi Dewa Naga memuntahkan darah. Formasi yang mengumpulkan kekuatan puluhan ribu orang memblokir kekuatan jahat yang menakutkan, tetapi mereka juga harus membayar mahal. Oh. Formasinya sangat kuat. Sungguh mengejutkan. Manusia iblis itu sedikit terkejut dan mau tidak mau melirik formasi kuil Dewa Naga. Meskipun semua orang bekerja sama untuk melawan kekuatan mengerikan ini, vitalitas mereka sangat rusak, dan mereka tidak dapat bertahan lama. Mendesis. Redakan mulai menyebar pada formasi besar itu, dan keputusasaan turun sekali lagi. Saya tidak tahan lagi. Juan yang mengertakan gigi, wajahnya pucat, dan tubuhnya terpelintir hingga ekstrim. Jelas sekali bahwa dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Kakak Kaisar Merah, kekuatanku habis. Berserker gemetar, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya. Saya tidak tahan lagi. Ye Tianwei mengertakan gigi, sangat tidak mau. Retakan. Sembilan lapisan formasi Dewa Pembunuh Alam Semesta yang mengumpulkan kekuatan puluhan ribu pembudidaya pada akhirnya runtuh. Tanpa perlindungan formasi, kekuatan jahat yang menakutkan itu dihancurkan dengan kejam. Tidak, Feng Wuchen tiba-tiba meraung dan meronta dengan keras. Gemuruh. Berdengung. Kekuatan jahat yang menakutkan dengan kejam membombardir kuil Dewa Naga. Energi destruktif melonjak ke langit, langsung ke awan, dan langsung menelan seluruh gunung Dendi. Di bawah energi destruktif ini, puluhan ribu orang dari aliansi Dewa Naga tidak dapat menahannya sama sekali. Ayah, ibu, Feng Wuchen meraung marah di dalam hatinya, dan air mata mengalir dari matanya. Rasa sakit luar biasa yang terasa seperti ribuan anak panah menusuk jantungnya lebih tak tertahankan daripada kematian. Bagus. Sangat bagus. Haha. Melihat adegan ini, Lenghun tertawa girang. Luo Wuchang mencibir. Kami akhirnya menghancurkan keluarga Sang dan pavilion artefak abadi. Dengan ini, wilayah janji akan menjadi milik kuil Raja Ilahi. Apakah kuil Dewa Naga hancur total? Feng Wuchen, apakah kamu melihat ini? Ini adalah aliansi Dewa Naga yang Anda dirikan. Itu terlalu lemah, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pria iblis itu mencibir mengejek, seolah membunuh orang membuatnya sangat bahagia. Bajingan, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Feng Wuchen sangat marah, tapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dalam kehidupanmu selanjutnya, tidak, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Setelah merebut kekuatan kuno dan api hitam di tubuhmu, kamu akan berubah menjadi abu. Molinger tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Pria iblis itu mencibir. Aku, Feng Wuchen, tidak bisa berdamai dengan kalian para iblis. Selama aku masih hidup, aku akan membuat kalian para iblis membayar harga seratus kali lipat. Feng Wuchen meraung marah. 749 Naga, kuil naga telah dihancurkan. Siapa orang itu? Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada pelindung luo. Dia sebanding dengan alam transformasi ilahi tingkat ke-7. Teknik apa yang dia gunakan? Semua kekuatan di wilayah Tyren ketakutan. Biarpun mereka bersembunyi di kejauhan, kekuatan mengerikan itu sepertinya ada tepat di depan mereka. Menurut pendapat semua orang, kekuatan tempur pria klan iblis di tingkat ke-4 alam transformasi ilahi hampir sama dengan Master Aula Istana Raja Ilahi. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, meskipun aliansi Dewa Naga dihancurkan, berbagai kekuatan di wilayah Tyren juga harus membayar mahal. Pembantaian yang dilakukan oleh ratusan tentara kuil naga telah menyebabkan hilangnya lebih dari 10 ribu orang. Untung saja mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut, sehingga orang yang meninggal tidak mati sia-sia. Melihat Luo Wuchang di kejauhan, pria klan iblis itu berkata, Pelindung Luo, aku akan mengambil kembali Feng Wuchen. Wilayah tanpa batas akan diambil alih oleh Istana Raja Ilahi. Iya, Luo Wuchang menjawab dengan hormat. Namun, saat pria klan iblis hendak membawa pergi Feng Wuchen, wajahnya tiba-tiba berubah saat dia melihat kuil naga di bawah. Ini adalah, saat riak energi yang menakutkan perlahan-lahan menghilang, pria klan iblis merasakan aura energi yang sangat ganas yang mulai bangkit. Aura kuno, wajah Lenghun berubah drastis. Kekuatan macam apa ini? Wajah Luo Wuchang penuh ketakutan saat jantungnya bergetar. Para ahli dari berbagai kekuatan di wilayah Tyren sangat ketakutan. Aura mengerikan itu hampir membuat mereka tercekik. Setelah terkejut dalam waktu yang lama, pria klan iblis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah, binatang abadi. Apa, binatang buas abadi? Lenghun dan Luo Wuchang terkejut lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada binatang abadi di kuil naga? Apa yang sedang terjadi? Pria klan iblis itu berkata dengan ngeri. Jelas sekali, kekuatan mengerikan yang muncul di kuil naga membuatnya takut. Binatang abadi, Feng Wuchang, yang terluka parah, juga sangat bingung. Mustahil bagi binatang abadi untuk ada di kuil naga. Feng Wuchang tahu lebih baik dari siapapun. Namun, aura yang menakutkan dan kejam ini memang merupakan aura binatang abadi. Bahkan jika Feng Wuchang belum pernah melihatnya, dia mengetahuinya dari ingatan dewa naga jahat. Dari mana asal binatang purba ini? Riak energi berangsur-angsur menghilang, dan ruang gelap yang disebabkan oleh keruntuhan berangsur-angsur menjadi lebih terang. Melalui lapisan debu buram, gunung den diperlahan muncul. Semua orang dari aliansi dewa naga masih hidup. Saat riak energi menghilang, aura anggota aliansi dewa naga mulai muncul. Lenghun menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Luo Wuchang menegang. Awasi Feng Wuchang untukku. Pria iblis itu mengerutkan kening dan melemparkan Feng Wuchang, tatapan seriusnya tertuju pada kuil dewa naga. Gunung dendi di bawahnya tidak rusak, namun kini dihadang oleh monster besar. Aura kuno yang sangat menakutkan terpancar dari tubuh monster itu, dan aura itu menjadi semakin menakutkan. Kekuatan binatang buas kuno telah bangkit. Ini, monster macam apa ini? Binatang buas yang mengamuk. Itu adalah binatang direbis. Dari mana datangnya binatang ganas itu? Apa, apa yang terjadi? Ketika anggota aliansi dewa naga membuka mata mereka dan melihat binatang ganas yang besar dan ganas di hadapan mereka, hati mereka hampir melompat keluar dari dada, dan mereka semua panik. Aura ini adalah aura kuno. Itu adalah binatang buas kuno. Kaisar merah tidak bisa menahan diri untuk tidak berserungeri. Itu benar. Itu adalah binatang buas kuno. Tidak mungkin salah. Ye Tianwei juga sangat yakin, dan wajahnya penuh keterkejutan dan kengerian. Aura ini adalah, Ye Tianxing menatap binatang ganas itu dengan mata terbelalak, dan sepertinya mengingat sesuatu dalam pikirannya. Dia berseru. Ini, ini adalah kekuatan misterius yang muncul dari King Yang di sekte bulan surgawi. Apa, kekuatan King Yang? Semua orang terkejut. Tidak mungkin salah. Ini adalah kekuatan misterius. Saat itu, King Yang menggunakan kekuatan ini untuk meratakan sekte bulan surgawi dan membunuh Aoyan, dan kekuatan ini seratus kali lebih menakutkan daripada kekuatan King Yang. Semakin banyak Ye Tianxing berbicara, dia menjadi semakin ketakutan. Mungkinkah kekuatan misterius ini adalah kekuatan binatang buas purba? Beidou Yan menebak dengan ngeri. Ye Tianxing menganggup dengan bingung. Tidak mungkin salah. Ada binatang buas kuno yang bersembunyi di tubuh King Yang. Kesadaran tersembunyinya melindungi kita. Dengan kata lain, kekuatan tadi diblokir oleh binatang buas kuno itu. Kata-kata Ye Tianxing segera mengejutkan semua orang di aliansi Dewa Naga, dan mereka sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Menyembunyikan binatang buas purba di dalam tubuh seseorang, legenda macam apa ini? Kakak Liu Qingyang, Miao Qingqing menatap binatang ganas yang sangat besar itu dengan mulut ternganga. Dia tidak percaya bahwa ada binatang buas kuno yang tersembunyi di tubuh Liu Qingyang. Mengaum. Saat binatang buas purba itu terbangun, kekuatannya menjadi semakin menakutkan, dan tubuhnya yang sangat besar mulai bergerak. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, dan mata merahnya yang sangat besar dan berkedip menyapu iblis di langit. Tubuh binatang ganas itu sangat besar dan tampak seperti kera. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari batu, dan kedua tangannya sangat besar. Hal yang paling jelas adalah binatang ganas itu memiliki tiga mata. Berdengung. Raungan kemarahan menyebar, mengguncang langit dan bumi. Auranya yang sangat kejam membuat orang gemetar ketakutan. Mo Yun, binatang buas kuno apa ini? Luo Wuchang bertanya dengan Ngeri. Sebagai seorang kultifator di tingkat kelima alam transformasi ilahi, dia sebenarnya ditakuti oleh binatang buas kuno. Aku tidak tahu. Binatang buas kuno itu sudah ada sejak awal mula waktu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku khawatir hanya para tetua yang tahu, kata Mo Yun sambil mengerutkan kening. Kekuatannya masih meningkat. Ia telah menembus tingkat ketiga alam transformasi ilahi. Lenghun berkata Ngeri, tubuhnya gemetar. Mo Yun mengerutkan kening dan berkata, kekuatan binatang ganas belum sepenuhnya bangkit. Pelindung Luo, bergandengan tangan denganku dan ambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Binatang ini adalah ancaman yang terlalu besar. Oke, Luo Wuchang menganggup Ngeri dan menelan ludah. Lakukan. Mo Yun menuki ke bawah tanpa ragu-ragu. Dengan kekuatan mereka berdua, menekan binatang buas kuno itu bukanlah masalah. Kekuatan binatang buas kuno itu sedang bangkit, dan waktu sangatlah penting. Mereka tidak boleh ragu-ragu. Jika tidak, begitu kekuatan binatang buas kuno itu terbangun sepenuhnya, itu akan menjadi hari kiamat bagi mereka. Mengaum. Berdengung. Binatang buas kuno itu meraung lagi dan lagi. Raungannya memekakan telinga, dan kekuatannya yang ganas dan menakutkan meledak dengan ganas. Mata merahnya menatap Mo Yun dan Luo Wuchang, yang menuki ke bawah. Dalam sekejap, binatang buas kuno itu telah menembus tingkat keempat alam transformasi ilahi. Kekuatannya bangkit dengan cepat. Ledakan. Pada saat berikutnya, binatang buas kuno itu tiba-tiba melompat. Kecepatannya sangat mengerikan hingga berubah menjadi garis hitam dan melesat ke langit. Apa? Ekspresi Mo Yun dan Luo Wuchang berubah drastis. Meski dengan tubuhnya yang sangat besar, ia masih mampu bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. 750. Teror binatang purba itu mengejutkan semua orang di Aliansi Dewanaga. Tidak ada yang berani membayangkan tubuh sebesar itu bisa memiliki kecepatan yang begitu mengerikan. Itu secepat kilat. Binatang macam apa ini? Bukankah kecepatannya terlalu mengerikan? Luan Sen berkata dengan bingung. Kultifasinya telah meningkat ke tingkat keempat dari alam transformasi ilahi. Kata Namong San dengan suara gemetar. Tatapan ketakutan dan penuh harap semua orang tertuju pada binatang purba itu. Apakah binatang purba itu dapat membalikan keadaan dan menyelamatkan Aliansi Dewanaga bergantung pada momen ini? Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Mo Yun dan Luo Wuchang menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan mengerikan terkondensasi di tangan mereka dan bertabrakan langsung dengan binatang purba. Ledakan itu menggemparkan bumi. Energi destruktif tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan kekosongan itu runtuh lapis demi lapis. Hanya dengan satu tabrakan langsung, kehampaan kembali menjadi gelap. Bahkan jika kekuatan binatang purba belum sepenuhnya bangkit, tabrakan langsung yang sengit sudah cukup untuk membuat keduanya terbang. Bagaimana ini mungkin? Mo Yun terkejut. Bahkan jika dia telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya, bahkan jika dia tidak menggunakan seni iblis surgawi, kekuatan tempurnya setidaknya berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Tapi sekarang, dia bukan tandingan binatang purba yang bertabrakan langsung. Luo Wuchang bahkan lebih ketakutan. Dia hampir terluka dalam tabrakan langsung tadi. Dia berkata dengan ngeri, Mo Yun, kekuatan binatang itu sangat primordial. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Mo Yun berteriak dingin, ekspresinya sangat jelek. Kekuatan binatang purba itu sangat mendominasi dan menakutkan. Setelah mengirim Mo Yun dan Luo Wuchang terbang dengan satu pukulan, Leng Hun dan para ahli alam tirani menjadi sangat ketakutan. King Yang, membunuh mereka. Membunuh mereka semua. Saudara Liu, bagus sekali. Aliansi Dewa Naga telah terlalu lama ditindas. Sekarang mereka melihat binatang purba mengirim dua orang terbang dengan satu pukulan, semua orang di aliansi langsung mendidih dan berteriak dengan penuh semangat. Feng Wuchen, yang dikendalikan oleh Leng Hun, terkejut dengan kekuatan binatang purba itu. Ciyuan dan yang lainnya, yang terluka parah dan mendarat di mana-mana, juga sangat ketakutan saat ini. Peluang aliansi Dewa Naga untuk melakukan serangan balik telah tiba. Kuang San, Sue Feng, Tian Hang, segera kirim orang untuk membawa kembali tetua pertama yang terluka dan yang lainnya. Memanfaatkan celah ini, penguasa merah buru-buru berteriak. Dengan binatang buas kuno yang menahan Mo Yun dan Luo Wuchang, mereka akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Jauh di atas langit, binatang buas raksasa itu tergantung di kehampaan. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat menatap Mo Yun dan Luo Wuchang. Mengaum. Binatang ganas primordial itu meraum dengan marah lagi. Tubuh besarnya melesat keluar sekali lagi, membawa aura mengerikan. Menghindari. Ekspresi Mo Yun berubah drastis, dan dia buru-buru meraum, tidak berani menghadapi binatang buas purba itu. Mo Yun telah menggunakan seni iblis surgawi dan telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya. Sekarang dia menghadapi energi kekerasan dari binatang buas kuno, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Tabrakan langsung tadi telah menyebabkan Mo Yun merasa takut. Mo Yun dan Luo Wuchang mengelak karena ketakutan. Begitu keduanya menghilang, binatang buas dengan aura menakutkan itu melintas melewati posisi aslinya. Tidak baik. Saat dia menghindar, wajah Luo Wuchang berubah drastis saat dia berteriak dengan panik, Tuan Muda Istana, hati-hati. Binatang ganas primordial bergegas menuju Leng Hun. Tubuhnya yang besar dan auranya yang melonjak membuat Leng Hun kehilangan akalnya. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Tangan yang memegang Feng Wuchang mengendur, dan Feng Wuchang yang terluka parah terjatuh. Wajah garangnya saja sudah cukup membuat orang merasa takut, belum lagi kekuatan mengerikan yang dimilikinya. Mengaum. Binatang ganas primordial mengulurkan tangan dan meraih Feng Wuchang. Ia segera meraung ke arah Leng Hun, dan hembusan angin keluar dari mulutnya. Ayah, datang dan selamatkan aku, Leng Hun ketakutan, dan tubuhnya gemetar hebat. Binatang ganas primordial menyerang tanpa ampun. Tinjunya yang besar membawa aura gunung Tai saat menghantam Leng Hun. Kekuatan mengerikan itu pasti bisa mengubah Leng Hun menjadi kabut berdarah. Tuan Muda Istana, Luo Wuchang panik dan buru-buru menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Ledakan. Berdengung. Tinju primordial ferocious bis mengguncang langit dan bumi. Dimanapun tinju itu mendarat, ruang itu berubah menjadi kehampaan. Riak energi yang menakutkan berubah menjadi hembusan angin yang menyapu, dan para ahli dari wilayah Tyran semuanya terpesona. Luo Wuchang menggunakan teknik gerakannya yang kuat untuk menyelamatkan Leng Hun yang ketakutan di saat kritis. Jika dia setengah langkah lebih lambat, Leng Hun akan berubah menjadi abu. Tuan Muda Istana, cepat pergi. Luo Wuchang berkata dengan sungguh-sungguh. Leng Hun terengah-engah, dia masih sok, dan wajahnya pucat. Mengaum. Binatang ganas primordial meraung marah karena gagal membunuh Leng Hun dengan satu pukulan. Aura dan kekuatannya yang dahsyat meletus, mengguncang seluruh domain tanpa batas. Ledakan. Berdengung. Binatang ganas primordial itu meninju lagi, dan kali ini, ditujukan pada para ahli wilayah Tyran. Kekuatan mengerikan muncul, dan para ahli wilayah Tyran ketakutan. Ini sudah berakhir. Kita sudah mati. Kita tidak bisa melarikan diri. Kekuatan yang sangat menakutkan, kita tidak bisa memblokirnya. Para ahli wilayah Tyran putus asa. Dimanapun energi destruktif lewat, jeritan terdengar. Kekuatan satu pukulan memusnahkan puluhan ribu ahli wilayah Tyran. Metodenya sangat kejam dan tanpa ampun. Jelas sekali ia melampiaskan amarahnya. Hanya dalam sekejap mata, puluhan ribu ahli wilayah Tyran musnah seluruhnya. Orang-orang dari aliansi Dewa Naga tercengang, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pembantaian mengerikan macam apa ini? Itu terlalu kejam. Mata merah primordial Ferocious Beast menyapu ke arah Luo Wu Chang di kejauhan. Binatang ganas primordial itu meraung lagi dan hendak bergegas keluar. Merasakan mata merah dari binatang ganas primordial, hati Luo Wu Chang bergetar. Seni iblis. Tebasan setan surgawi. Saat ini, Mo Yun meraung. Dia menyalurkan seluruh aura iblisnya dan mengulurkan lengannya. Suara mendesing. Berdengung. Tebasan energi hitam besar meledak, dan suara ledakannya sangat memekakkan telinga. Aura menakutkan itu sepertinya membelah kehampaan menjadi dua. Merasakan kekuatan mengerikan datang ke arahnya, primordial Ferocious Beast meraung dan meninju tinju besarnya. Gemuruh. Engah. Berdengung. Dalam tabrakan langsung yang gila, binatang buas kuno itu benar-benar menghancurkan tebasan energi Mo Yun dengan satu pukulan. Kekuatan yang menghancurkan bumi meledak, menyebabkan Mo Yun memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar ke belakang. Ini tidak mungkin. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Mo Yun ketakutan saat dia menatap binatang ganas primordial dengan mata terbelalak. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan binatang ganas primordial dengan seni iblisnya. Hanya dengan satu pukulan, itu melukai Mo Yun. Kekuatan mengerikan seperti itu pasti telah mencapai tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi. Alam transformasi ilahi tingkat ke-5. Luo Wuchang berkata dengan ngeri. Kekuatan binatang ganas telah bangkit terlalu cepat. Mo Yun bukan tandingannya. Binatang ganas macam apa ini? Mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan?